Nah sekarang kita masuk membuat jurnal ya menulis jurnal pribadi Ya kalian diwajibkan atau ditugaskan untuk membuat sebuah jurnal pribadi Nah kita lihat petunjuknya bagaimana Anggaplah kalian menjadi orang yang kena buli tiap hari di sekolah Jadi kalian ini sekarang mencoba untuk berempati terhadap perasaan orang lain ya Jadi bagaimana seandainya kalian dibuli tiap hari Bagaimana perasaan kalian itu Nah tulislah perasaan kalian itu Dan apa yang mungkin akan kamu lakukan terhadap buli tersebut It ini mengacu pada buli ya Nah jadi kira-kira bagaimana perasaannya Dan bagaimana apa yang akan kalian lakukan Nah ini kalian tulis dan kemudian diskusikan dengan guru atau dengan teman sekelas Tergantung gurunya nanti ya perintah gurunya Itu di halaman 127 sekarang masuk kepada teks berikutnya Harapan dan impian Ya teks ketiga harapan dan impian Nah ini ada gambar presiden pertama kita Yaitu IR Soekarno sedang melakukan orasi Ya pidato Membakar semangat Masyarakat Indonesia Untuk merdeka Nah lanjut Kita lihat aktivitas Sebelum membaca Ini personalnya dulu Sebelum kita masuk ke dalam teks Kita perkenalkan Di buku ini perkenalkan dulu Bagaimana teks yang akan kita pelajari Nah disini ditanyakan Apa yang menjadi impian Ya harapan Ya Dan aspirasi Atau cita-cita Kalian Nah disini ditanyakan Apa harapan dan cita-citanya Tulislah dalam Bagian ini Yang telah disediakan Ya dan jika kamu bersedia Kalian bisa membagikannya Dengan guru dan teman sekelas Nah itu Tugasnya Nah jendrenya Jadi jenis teks yang akan kita pelajari Adalah Speech Ya Atau Public speaking Atau berbicara Di depan umum Di depan orang banyak Ya Public speaking Didefinisikan Sebagai Sebuah Ceramah Atau kotbah Atau pidato formal Yang disampaikan Ke pemersinya Pemirsanya Atau pendengarnya Untuk Menkomunikasikan Dan Atau Menyampaikan Ide-ide Pendapat Dalam Cara Persuasif 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 ini Maksudnya adalah Mengajak Ya Mengajak orang Supaya Kita Mereka itu Mau Sependapat Dengan kita Seni Berbicara Di publik Berasal Dari Yunani Nah ini Aristoteles Ya Aristoteles Nama orang Socrates Juga Nama orang Dan Pluto Merupakan Orator Orator Yunani Yang terkenal Orator itu Adalah Ahli Ceramah Ya Nah Alipidato Atau Yang Pandai Mempengaruhi Orang Itu Menurut Zakahi Yang Diterbitkan Di tahun 1988 Nah Sekarang Beberapa Pembicara Atau Orator Yang terkenal Ya Pembicara Terkenal Di abad Ke-21 Ya Abad Ke-21 Ini Adalah Tahunnya Dari tahun 1900 Sampai 1999 Kalau Tahun 2000 Sampai 2099 Itu Artinya Abad Ke-21 Nah Itu dia Nah Ini ada I have A dream Saya punya Mimpi Oleh Martin Luther King Nama orang Nah Dalam Percaya Kepada Religi Atau Keimanan Oleh Mahatma Gandhi Nah Abolish Apartheid Hancurkan Apartheid Oleh Nelson Mandela Apartheid Ini Adalah Sistem Pemerintahan Yang Memisahkan Kaum Superior Nah Yang Dianggap Superior Disana Nelson Mandela Ini Adalah Orang Afrika Jadi Disana Dianggap Orang Kulit Putih Lebih Berkuasa Atau Lebih Hebat Dibandingkan Orang Berkulit Hitam Jadi Itu Sistem Apartheid Yang Ada Di Afrika Selatan Di Tempat Tinggalnya Nelson Mandela Nah Beliau Membuat Pidato Yang Berjudul Abolish Apartheid Kalau Mahatma Gandhi Ini Orang India Ya Martin Luther Juga Orang Di Imigran Dari Afrika Yang Tinggal Di Amerika Nah Itulah Beberapa Terjemahan Untuk Kali Ini Dari Halaman 127 Sampai 129 Jangan Lupa Subscribe Dan Like Videonya Sampaikan Kepada Guru Dan Teman Mudah Mudahan Bermanfaat Sampai Jumpa